Intro Ketua Bayangkari Daerah Sulawesi Selatan Nyonya Dewi Andirian didampingi oleh Ketua Bayangkari Cabang Sidrap Nyonya Siska Erwinsyah melepas ribuan bantuan sosial untuk masyarakat yang terdampak bencana alam di Kebupaten Sidrap pada Rabu 8 Mei 2024 Pelepasan ribuan bantuan sosial ini dilakukan di halaman Mapol Residrap Jalan Bauma CP No. 1 Pangkajene dengan dihadiri oleh Wakil Ketua Bayangkari Daerah Sulawesi Selatan Nyonya Susi CH Patopoi Ketua TPPKK Sidrap Haja Hafni Hafid SKM Pengurus Bayangkari Daerah Cabang Persid KCK Cabang 44 Kodi 1420 Sidrap dan Polwan Polres Sidrap Pada kesempatan tersebut Ketua Bayangkari Daerah Sulawesi Selatan Nyonya Dewi Andirian melalui Ketua Bayangkari Cabang Sidrap Nyonya Siska Erwinsyah menyampaikan bahwa ribuan paket bantuan sosial ini diangkut menggunakan 3 mobil truck, 3 mobil double cabin, dan juga sekaligus 4 mobil tangki air bersih Bantuan sosial yang diberikan Bapak Kapolda Sulawesi Selatan bersama Ibu Ketua Bayangkari Daerah Sulawesi Selatan berupa air gelas 547 dos, mie instan 815 dos, sarung 414 pcs, selimut 394 pcs, air mineral botol 200 dos, telur 400 rak, beras 400 sak kemasan 5 kg, dan 4 truck tanki air bersih Usai dilakukan pelepasan di Mapol Residrap, ribuan paket bantuan sosial dari Bapak Kapolda Sulawesi Selatan dan Ibu Ketua Bayangkari Daerah Sulawesi Selatan dibawa menuju pos kosiaga bencana yang terletak di kecematan 2 P2W untuk secara langsung diserahkan ke masyarakat terdampak bencana alam Kami berharap semoga bantuan dari Bapak Kapolda Sulawesi Selatan dan Ibu Ketua Bayangkari Daerah Sulawesi Selatan yang dikirimkan ke 2 P2W ini dapat meringankan sedikit beban sodara kita yang sedang tertimpa musibah Dari Pangkejiannya Kecematan Maritengai, Kebupaten Sidrap, Erwin Parolai mengabarkan Terima kasih telah menonton